Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem antrian yang nanti mulai bagaimana penerapannya dan apa hubungannya dengan resep operasi yang sudah pernah mungkin saya seburung sebelumnya nantinya kalau di resep operasi dari antrian, sistem antrian ini akan selalu dihukumkan dengan konsep biaya operasional tapi walaupun begitu kalian harus tahu secara matematis apa saja sistem antrian mungkin kita ada di praktek realnya jadi ini saya kasih contoh kasus hubungannya di kasus manajemen resep operasi manajemen namanya adalah fasilitas drive-in kita tahu fasilitas drive-in ini adalah fasilitas di mana orang membeli produk makanan mungkin yang tidak perlu turun dari kendaraan disini secara rata-rata ada 10 mobil per jam yang masuk dalam fasilitas layanan drive ini kemudian di asumsikan setiap rata-rata layanan setiap pelanggan itu 4 menit nah disini ya di asumsikan secara spokastik memang waktu kejadian waktu antar kedatangan waktu layanan itu secara umum dimodalkan secara eksponensial jadi dianggap sebagai random variable tidak pernah sama ya dari satu kedatangan-kedatangan berikutnya waktu layanan juga tidak pernah sama dari satu pelanggan-kepelanggan berikutnya sehingga dianggap mempunyai sebaran tertentu yang seringnya diasumsikan menyebar secara eksponensial nah nanti ada beberapa ukuran performance dari fasilitas layanan yang pertama ini misalkan berapa peluang bahwa fasilitas tadi itu tidak ada kerjaan menganggur idle kosong ini suatu ukuran suatu ukuran inefisiensi atau tidak laku ya itu juga suatu masalah dengan aspek manajemen yang kedua berapa rata-rata jumlah mobil yang harus ngantri untuk dilayani ini juga hubungannya dengan kapasitas tempat ya ini kan drive-in mereka berkendara semua kalau tempatnya tidak memadai ya dimana mereka harus mengandri kalau terlalu banyak kemudian berapa rata-rata lama setiap pelanggan harus menunggu sampai selesai dilayanya ya ini dua ini hubungannya dengan kenyamanan kenyamanan pelanggan yang datang kalau nunggunya lama gak nyaman dia bisa rugi ya karena kehilangan waktu kemudian ada lagi secara rata-rata berapa pelanggan yang harus dilayani per jam oleh fasilitas ini juga berhubungan dengan biaya produksi ya kalau atau ya indikator kinerja fasilitas tapi kalau banyak ya berarti cepat dia melayani ya dan laku bisa bisa dijadikan apa rapor baik kalau dia bisa melayani dengan cepat kemudian di dalam kasus ini juga diperlukan teori antrian ini bukan drive-in tapi masalah ini apa namanya ada montir gitu ya yang bekerja di jadi nanti keputusannya adalah memperkerjakan berapa orang gitu kira-kira ya jika pekerjanya sedikit ngirit di biaya servis tapi bisa rugi di biaya layan ya jika pelayannya banyak bisa agak mahal di biaya servis tapi suatu biaya untuk kerugiannya jadi lebih ini lebih sedikit bisa jadi karena melayannya lebih cepat ya jadi ada montir yang bekerja di suatu bengkel tapi dia pasti harus nyari komponen di gudang nah gudang inilah yang dianggap sebagai sistem layanannya montir ini dianggap sebagai pelanggan ya pelanggan yang datang ke gudang secara rata-rata 10 montir per jam nah di gudang dilayani ya cuman disini pelayannya seorang asisten ya gajinya nah ini kan bayar ini biaya biaya servis 6 dolar per jam dia butuh waktu 5 menit untuk mencari setiap komponen yang dibutuhkan jadi melayaninya satu satu montir itu dilayani satu montir satu komponen lah katakan itu ya dilayani secara rata-rata 5 menit dia dibayar 6 dolar per jam asisten kemudian ini aspek kerugian montir tadi kalau dia harus berlama-lama di gudang ya sewaktu dia tidak di gudang dia di bengkel tadi dia bisa menghasilkan produktivitas seharga 10 dolar per jam berarti kalau dia berlama-lama di gudang ya per jamnya itu merugikan perusahaan 10 dolar nah ini ada biaya lagi tadi di depan ada biaya servis ada biaya kerugian akibat berlama-lama menunggu ya pelangganya nah terus disini ada opsi lain perlu ini kalau yang ini pasti proporsional dengan lamanya waktu jadi 10 dolar per jam kalau cuma 1 jam ya 10 dolar sengaja 5 dolar 10 menit ya 1 per 6 nya gitu kan ya semakin cepat semakin murah semakin sedikit nah ini yang sedang dipertimbangkan oleh perusahaan agar biaya kerugian akibat montirnya kehilangan waktu tadi tidak terlalu besar dia mencoba mengkompensasi dengan memberikan asistennya asisten asisten tadi dibantu lagi oleh tambahan yang lebih rendah gajinya 4 dolar per jam tapi dengan keberadaan si asistennya asisten ini tadi waktu pencariannya menjadi lebih cepat tadi 5 milik ya saya jadi 4 milik semua ini tadi bisa kita putuskan dengan teori di sistem antrian oke nah sistem antrian sendiri ada mempunyai beberapa terminologi terminologi yang pertama adalah inputnya servisnya apa distribusi layanan sama disiplin antrian input proses yang dimaksud disini adalah karena dalam satu sistem layanan yang datang itu kan pelanggan dari inputnya inilah pelanggan tapi input dari pelanggan yang diolah di dalam teori antrian adalah waktu atau pola kedatangan pelanggan sepanjang waktu ini bagaimana kedatangan itu terjadi kapan saja di titik waktu kapan saja seberapa rapat seberapa intens kedatangan itu atau waktu ada kedatangan pertama terus nunggunya lama kedatangan kedua itu kan pola kedatangan kemudian service distribution berhubungan dengan kinerja layanan jadi di dalam meja layan itu ada juga yang dihitung sebagai besaran dalam sistem antrian yaitu service time rata-rata juga distribusinya berupa sebaran berupa variable aja karena kan tidak pernah sama waktu penyelesaian satu pelanggan dengan pelanggan yang lain dia juga mempunyai sebarang kemudian disiplin antrian banyaknya server dan pelayanan jadi ini ada contoh-contoh waktu kedatangan waktu pelayanan disiplin antrian yang sering dipakai adalah first come first serve jadi yang datang pertama yang dilayani dulu kemudian ada banyaknya teller ini juga sebagai besaran yang menjadi identitas dari suatu sistem antrian nanti kebaikan yang perlu dievaluasi ya kepuasan dan pelayanan pada pelanggan ini buangnya dengan kapasitas dan pelayanan ruang ngantri peluang server menganggur ini buangnya dengan optimalisasi server kalau banyak yang menganggur ya jangan buka semua gitu loh ya open on off on off gitu atau jangan terlalu banyak mempekerjakan atau membuka kasir ya nanti hasil dari sistem biasanya diukur dari berapa banyak pelanggan terlayani per jam kecepatan itu tadi sama lama waktu mengantri yang bisa berarti berdampak pada kepuasan pelanggan kalau kalau yang di kasus yang sangat sangat risk apa sangat risk kan seperti rumah sakit atau IGD gitu ini bahkan resiko kilangannya wah kalau sampai antriannya terlalu panjang ya yang jelas ngantri itu pasti merugikan bagi orang yang mengantri ya jangan jangan menganggap mereka butuh dilayani pasti mau belum tentu bahkan ya ini adalah aspek yang sangat memanusiakan manusia kalau kita sampai lebih fokus ke lama antriannya ya karena antriannya itu merugikan orang lain di seluruh fasilitas pelayanan seharusnya fokusnya ada di sana kemudian ini notasi notasinya ada di suku pertama garis miring suku kedua garis miring suku ketiga ada yang sampai beberapa lagi tapi tiga ini yang utama ini misalkan saya tulis MM1 artinya kedatangan merupakan proses M-nya dari Markovian Markovian itu berhubungan dengan banyaknya ya kalau dihubungkan dengan banyaknya itu proses puasa banyaknya kejadiannya kejadiannya apa kedatangan proses puasa dan waktu antar kejadian disini waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial jadi puasa sama eksponensial sebenarnya nyabu puasa itu banyaknya kejadiannya sedangkan eksponensial itu antar kejadian di kasus antrian banyaknya kedatangan waktu antar kedatangan banyaknya yang dilayani waktu layanan kalau banyaknya itu puasa waktunya eksponensial jadi dengan definisi MM1 itu artinya dua-duanya berdistribusi kalau kedatangannya proses puasa dalam artian waktu antar kedatangannya eksponensial waktu layanan eksponensial juga dengan satu server maka akan disebutkan Markovian Markovian 1 Markovian Markovian tak hingga inputnya sama seperti yang tadi cuma servernya banyak sekali sehingga mirip situasi sualayan tidak usah nunggu langsung atau MMS bisa ada S kecil yang menunjukkan bahwa terdapat batas tidak hanya satu beberapa server bisa juga ada yang begini yang waktu antar kedatangannya atau banyaknya kedatangan kosong waktu antar kedatangan eksponensial layanannya bukan jadi disebut sebagai G disini adalah definisi atau disingkatkan dari general distribution distribusi yang umum saja tidak harus kuasa tidak harus waktunya tidak harus kuasa eksponensial banyaknya kejadiannya tidak harus kuasa satu servernya jadi ada macam-macam nama disini disingkat mau pakai G M E D gitu ya yang dipakai cocok mungkin dengan situasi real nah nanti di dalam sistem antrian ini ada rumus umum yang disebut dengan little formula rumusnya ini diformulasikan oleh orang yang bernama little bukan little kecil ya disini situasi yang diamati pada satu sistem dianggap sudah equilibrium jadi sudah berjalan stabil ya tidak terlalu banyak situasi ini ini asumsi ya sehingga bisa jadi kalau di bahasa peluang kita pukul rata itu kita ambil rata-ratanya gitu ya seperti kami belajar di time series ya yang kamu amatikan sebenarnya model rata-rata model nilai tengah kalau dibelajari satu persatu per waktu kan pasti ada fluktuasi anggapan kita ya sistem sudah stabil ya ada perubahan sedikit-sedikit tapi perubahan tidak kita amati kita ambil tengah-tengahnya saja nah rumus ini berlaku untuk situasi yang seperti itu ini semua adalah rata-rata ya L adalah rata-rata banyak pelanggan dalam sistem lambda laju kedatangan W adalah rata-rata sama waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem hubungannya begini L sama dengan lambda kali W ini hubungan umum yang kita pakai di dalam dari antrian nantinya secara peluang kita akan berusaha menurunkan rata-rata jumlah pelanggan ini kemudian akan dielaborasi besaran-besaran yang lain seperti ini misalkan L0 sama dengan lambda W0 apa L0 ya L0 itu kalau L itu semua yang semua pelanggan yang ada di sistem kalau L0 ini seolah-olah pelanggan tadi itu ada terbagi dua yang L0 ini yang menunggu sebelum dilayani sedangkan sisanya itu yang sedang dilayani totalnya akan L ya sedangkan W0 rata-rata lama waktu tunggu sebelum dilayani kalau W kan lamanya kamu berada di dalam sistem layanan jadi contoh sedangkan kamu berada di nunggu di nunggu di nunggu di suatu bank gitu saya gak sebut nama mulai masuk sampai keluar kamu menghabiskan waktu setengah jam misalkan dari setengah jam itu 25 menitnya itu menunggu itulah W0 plus 5 menit dilayani ya jadi W berdiri dari lama waktu tunggu plus lama waktu dilayani kemudian L itu tadi juga gitu di dalam fasilitas ruang antrinya bank itu kan ada dua bagian ya atau di dalam kantor banknya itu yang di depan yang berhubungan dengan layanan itu ada dua bagian nasabah-nasabah yang sedang duduk di antrian itu kita bunyikan sebagai L dan beberapa nasabah yang ada di depan teller atau depan customer service plus mereka L0 plus mereka itu adalah L L-nya total orang yang di dalam sistem layanan tadi sebagian menunggu sebagian lagi di depan meja layan ya menunggunya disebut sebagai L0 nah itu semua proses stokastik sebenarnya ya jadi biasanya di proses stokastik ada bunyi begini X sebanyaknya pelanggan pada satu sistem di waktu T ya suatu saat bisa suatu saat aja kita bisa amati sistem tadi ada K pelanggan yang sekian waktu kemudian bertambah satu ya jadi sepersekian detik atau sepersekian menit bertambah satu penambahannya itu lajunya lambda atau bisa juga sepersekian detik berkurang menjadi satu kalau bertambah satu artinya ada yang datang berkurang satu artinya ada yang selesai di layan ya laju kedatangannya ini lambda laju selesainnya ini disebut miu ya nanti ini dibentuk dalam diagram-diagram ya saya mengasumsikan sistem pertama yang paling mudah adalah sistem Markovian Markovian satu server dimana lambda dan miu ini adalah parameter modal tadi disebutnya sebagai parameter kelahiran dan kematian tapi jangan takut ya gak keseram disini kelahirannya itu adalah seperti populasi populasi yang ada lahir ada mati kelahiran disini maksudnya adalah laju kedatangan ya jadi misalkan gambar saya ini dari 0 menjadi 1 itu artinya ada 1 kedatangan dari 1 menjadi 2 ada ada kedatangan 1 lagi ada kedatangan berikutnya berikutnya yang kesini selesai waktu layanan sehingga selalu berkurang ya sedangkan mengenai indeks ini menunjukkan asalnya jadi ketika semula 0 orang bertambah 1 kita anggap laju kedatangannya lambda 0 ketika semula 1 orang itu pelanggan di dalam sistem berubah menjadi 2 berarti itu rate nya lambda 1 dan seterusnya cuman disini mudahnya semua berapapun awalnya banyaknya pelanggan di dalam sistem penambahannya itu mempunyai laju yang sama sama-sama lambda servisnya juga sama-sama tidak ada pembedaan antara lambda di kondisi apapun kondisi berapapun orang yang ada disini nah nanti ilustrasi diagram tadi dipakai untuk menghitung peluang ini peluang ini peluang peluang banyaknya pelanggan di dalam sistem pada waktu T sama dengan K tapi sudah steady state sudah equilibrium notasinya diganti dengan P P K tapi P ini sebenarnya peluang K nya bisa 0 1 2 0 itu berarti peluang tidak ada pelanggan dalam sistem P1 peluang 1 orang 1 pelanggan dalam sistem P2 peluang 2 pelanggan dalam sistem dan seterusnya equilibrium dianggap tidak ada 2 hasil lagi seolah kita hanya lihat rata-rata nah diagram yang tadi di depan saya pindahkan lagi disini ini akan saya pakai untuk menemukan peluang equilibrium tadi berdasarkan hubungan netflow balance netflow balance disini adalah menggambarkan aliran masuk dari diagram itu sama dengan kendiran keluar jadi misalkan saya ada posisi di N N disini adalah peluang di sistem ada N pelanggan ya peluangnya PN untuk keluar dari step ini adalah J lambda lambdanya disebut sebagai lambda N karena dia berasal dari step N ini yang keluar dari step ini sedangkan yang masuk dari step N menuju step N adalah yang dari sini masuk menuju step N adalah apa yang terjadi sebelumnya itu adalah step N plus 1 n plus 1 dimana saat itu ada sebanyak n plus 1 pelanggan dalam sistem tapi sudah berkurang 1 dengan laju mu disini mu berkunjung n plus 1 jadi peluang state bernilai N terpindah dengan laju lambda yang ini peluang state berada di kondisi N plus 1 berkurang 1 masuk disini dengan laju mu N nantinya asesu asumsi yang di depan lambda N ini dimanapun nilainya sama dengan lambda mu N ini juga dimanapun bernilai mu sehingga hubungan netflow nya itu sebelumnya bisa saja saya tulis tanpa indeks pada mu maupun lambda tapi nanti yang akan dicari adalah yang N plus 1 yang di ruas kiri itu seperti gini menjadi saran seperti ini sudah saya tuliskan ini hubungannya ya kamu lihat disitu pada saat secara rekursif dilakukan rekursif itu dalam artian nanti diganti N nya 0 1 2 dan 7 oke ketika N nya 0 kamu memperoleh P1 lambda per mu tidak ada indeks P nya jadi P0 kan sebelumnya selalu ini kalau ini 1 0 ini terjadi ketika N nya ketika N nya 1 ini berubah jadi 2 ini jadi 1 P2 P1 padahal P1 nya ini tadi disini ada saya substitusi disini ya hasilnya lambda per mu pangkat 2 P0 dan seterusnya yang nanti akan menghasilkan pada N tertentu ya selalu berbunyi disini lambda per mu ini kalau 2 disini pangkat 2 kalau 1 disini pangkat 1 kalau N disini pangkat N K P0 ya hingga kita menentukan P0 nya berapa untuk menentukan P0 nanti harus memenuhi syarat jumlahnya mulai PK di jumlah mulai 0 sampai 3 harus sama dengan 1 padahal PK disini disini kan tadi ini tadi saya menggunakan hasil yang K sebelumnya indeksnya saya ganti K saya inputkan ke sini tinggal pindah saja cuma disini dengan summation jumlahan yang bukan tidak berindeks K saya taruh depan yang ini di belakang hasilnya harus nomor yang 1 padahal kita diminta pin 0 sudah tinggal dibagi ini kan besaran 1 per besaran ini yang nilai pin 0 oke padahal disini nanti lambda per mi itu rasio rasio dari laju kedatangan dan laju say kita tuliskan sebagai row boleh nanti row itu ada syaratnya besarnya berapa sehingga ini bisa dijual ini syaratnya jika kamu mau mendapatkan hasil yang ini kan direta hingga direta hingga bisa ditemukan jawabannya kalau dia konvergen kesat syarat terjadi rasio kurang dari 1 rasio disini punyinya lambda per mi kalau lambdanya kurang dari 1 akan kurang dari 1 kalau itu tercapai maka ini adalah jumlah dari deret bayi yang rasio kurang dari 1 ini adalah suku awal dibagi 1 ini kalau awalnya ini kan kalau banyak 0 0 angkat 1 jadi pi 0 bisa kamu hitung atau kamu menyatakan secara eksklusif sebagai 1 per 1 min saya tuliskan di sini 1 per 1 1 min begini ya ini kan hasil dari direta hingga tadi yang kalau kita sederhanakan jadi 1 min saja oke sudah di sini ya peluang tidak ada pelanggan di dalam sistem tidak sebesar 1 min dapat oke sehingga kalau saya ingin melengkapi bunyi peluang terdapat ke pelanggan dalam sistem tinggal saya lengkapi bunyi B 0 nya ini kan aslinya tadi lambda per 1 kali B 0 yang sudah kita hitungkan di 1 min lambda per 1 jadi di sini tetap ada aturan rho harus kurang dari 1 kalau sampai rho lebih besar 1 lambda lebih besar ini tidak bisa negatif jadi angkanya jadi negatif peluang negatif secara sistem ini disebut tidak sama nah di sini rumusan umumnya yang sebetulnya kalau kamu ingat-ingat itu serupa dengan sebaran geometri kalau sebaran geometri itu peluang gagal diakhiri dengan 1 sukses kalau geometri itu bunyinya peluang X sama dengan K berarti kamu melakukan K percobaan dimana K diantaranya itu selalu gagal terakhirnya sukses K itu banyaknya percobaan di sini banyaknya orang di dalam sistem di sini 1 min P ini gagalnya di sini nyatakan dengan ini nyatakan yang belakang itu sebagai suksesnya ini seperti peluang sukses bedanya kalau di geometri dimulai dari 1 selalu dimulai dari 1 kalau di cerita antrian ini dimulai dari 0 itu saja cuman sifat apa namanya tetap kita memegang cepat bahwa yang belakang ini adalah peluang sukses peluang distribusi geometri dengan sukses 1 min lambda per mu sehingga nanti ketika kita berusaha mencari L L itu adalah rata-rata banyaknya pelanggan gimana peluang banyaknya pelanggan dibunyikan dengan dn itu seperti kita mencari nilai harapan sebaran geometri walaupun bunyinya disini secara ekspresif kalau nilai harapan kalian harus ingat ex sama dengan x kali px di jumlah disini x nya adalah n px nya adalah p nilai harapannya ini dinyatakan seperti ini mulai 0 sampai tak hingga tinggal pinjem sifat distribusi geometri nah distribusi geometri itu nilai harapannya sesuai rumusan ini nanti kamu coba jelusuri sendiri berbunyi ini tanda per mu ini bisa kita pinjam bisa kita terangkan pada perolehan L tadi ya jadi L adalah nilai harapan dari banyaknya orang dalam sistem yang kita adaptasi dari nilai harapannya sebarang geometri punyinya lambda per mu men nanti row ini disebut sebagai traffic intensitas traffic semakin apa semakin kecil row menunjukkan bahwa semakin sedikit semakin sepi itu sistem layanan semakin merikati satu merikati semakin padatnya sistem layanan sekarang lanjutkan dengan tadi L sudah dihitung sekarang saya cari hubungan L dan yang lain-lain jadi katanya L itu lambda kali W L sudah kita tahu yang ini begitu ingin tahu W ya tinggal W adalah L dibagi lambda L yang nilai harapan dari sudah dihitung per lambda ini adalah besaran untuk menyajikan besaran per lambda di sini sehingga waiting time-nya bisa memulai satu per mu rata-rata lama waktu menjabiskan pelanggan kelihatan lagi di sini mu harus lebih besar dari lambda kalau tidak akan menunggu diantrian terus dilayan menunggu diantrian waktu layanan karena servernya cuma satu layanan dengan server yang kalau kamu tahu distribusi eksponensi dengan rata-rata dengan parameter mu dengan parameter mu disitu berbunyi banyaknya yang dilayani maka rata-rata waktu layanannya akan berbunyi sepenuhnya distribusi eksponensial kalau yang dibunyikan adalah banyaknya rata-rata waktunya adalah sepenuhnya nanti dicontohkan kamu lihat jadi ini sebenarnya adalah rata-rata dari sebarang eksponensial ketika sepermiu ditaruh di belakang w yang tadi sudah kita proleh tinggal dirubah saja nilainnya w sama dengan ini tadi w 0 bisa kita taruh di ruas kiri sehingga kita bisa ketemu w 0 adalah w dikurangi sepermiu w nya sudah dapat dikurangi sepermiu ini pengolahan saja pengolahan rungus oke w 0 sudah sekarang lanjut ke banyaknya yang mengantri sebelum dilayati rata-rata panjang antrian ini nanti hubungannya dengan space dengan kapasitas wang hubungan little formula belak tapi semua ada 0 w 0 dari yang ini lambda rata-rata kedatangan rata-rata olah saja yang paling sulit tadi adalah menemukan L setelah itu tidak usah dihafal ikuti saja olahnya selama kalian sudah memahami konsep bahwa w 0 plus l adalah l 0 plus yang mengantri step-stepnya dimulai dari penemuan L terlebih dahulu dari L itu W dari W itu W 0 jadi W 0 hasil tadi akan saya pakai untuk menjawab permasalahan fasilitas game hati-hati kita membaca kasus tadi saya sudah bilang lambda dan new itu besaran banyaknya rata-rata banyaknya antara itu banyaknya kedatangan dan banyak yang dilayani tapi di cerita kadang-kadang tidak eksplisit yang dibilang banyaknya kadang waktu jadi kalau saya cerita 10 mobil per jam bisa saja saya menyebutkannya waktu antar kedatangannya adalah kalau 10 mobil per jam berarti disitu 6 menitan waktu kedatangan selama 6 menit setiap 6 menit kali ada kedatangan boleh saya bilang seperti tapi di cerita ini saya bilangnya bukan lama antar kedatangannya tapi banyaknya mobil yang tiba per jam saya bilang ini 10 ini adalah parameter lambda kalau ditanya berapa rata-rata waktu antar kedatangan kan 1 per 10 jam itu tadi jadi saya bilang 1 per 10 jam itu 6 menit ini kalau ditanya waktu antar kedatangan tapi itu yang ditanya ditanya adalah banyaknya sebaliknya sekarang untuk layanan yang diketahui adalah rata-rata waktu layanannya berarti disitu dalam 1 jam berapa yang dilayani 4 menitan padahal 1 jam itu ada 60 berarti 60 bagi 4 akan ada 15 mobil yang dilayani per jam 4 menit setiap mobil berarti mu nya adalah 15 mobil per jam menghitungnya dari 1 jam ada 60 melayani 4 60 menit setiap 4 menit 1 pelanggan berarti 60 bagi 4 ada 15 pelanggan atau 15 mobil ini dua-duanya diasumsikan distribusi eksponensial sudah masukkan saja lambda dan u ke dalam hitungan-hitungan yang tadi yang pertama misalkan L tapi sesuaikan dengan pertanyaan berapa peluang bahwa fasilitas tersebut menganggur atau idle menganggur idle itu berarti peluang 0 pelanggan di dalam sistem pin pin 0 dihitung dengan rumus 1 mit rasio lambda dan u yang tadi sudah diketahui lambdanya 10 kita habis nah disini dalam satu jam itu ada 20 menit menganggur kira-kira begitu 1 per 3 peluang menganggurnya 1 per 3 ya masih cukupan lah ya kalau menganggurnya sampai 2 per 3 nah itu yang sudah mengkhawatirkan lebih sering menganggur daripada percaya berapa rata-rata jumlah mobil yang mengantri untuk dilayan mengantri itu berarti kan ada indeks 0 L0 kita kalau mau menghitung L0 harus tahu W0 menghitung W0 harus tahu W menghitung W harus tahu L jadi kalau kamu mau langsung pakai rumus tadi silahkan ini adalah L0 pakai rumus tadi Y depan tapi kalau kamu misalkan lupa bisa kamu mulai perhitungan L disini langsung saya pakai rumus yang tadi di depan hasilnya 4 per 3 4 per 3 itu antara 1 sampai 2 mobil berapa rata-rata lama setiap mobil harus menunggu sampai dia selesai dilayani ini adalah W0 menunggu sampai dia selesai dilayani adalah W menunggu sampai selesai dilayani termasuk ngantri termasuk ngantri terus banyaknya pelanggan yang dilayani per jam secara rata-rata jika fasilitas sibuk terus dia akan melayani 15 mobil per jam karena ada idlenya maka yang dilayani hanya 1 per 3 atau 10 mobil per jam saja maka akan melayani 2 per 3 dari 15 mobil ini ini adalah besaran-besaran yang dihitung dari ilustrasi teribat yang hubungannya dengan biaya ini contoh yang ini tadi sudah saya jelaskan di depan tinggal kita implementasikan saja kalau 10 montir ini lambdanya laju kedatangan pekerjaan ke gudang sedangkan di dalam gudang tanpa asisten asisten cuma 1 maka 5 menit ini dipakai untuk menghitung berapa yang dilayani seperti tadi contoh di fasilitas 5 menit berarti dalam jam 60 bagi 5 ada 12 montir yang dilayani kalau hanya 1 asisten gudang kalau tanpa pembantu asisten gudang saya menghitungnya begini biaya pelayanan per jam 6 pelayan gudang per jam dibayar 6 dolar kemudian keterlambatan adalah biaya yang muncul akibat montir yang diukur berdasarkan produktivitas dia kalau sedang bekerja biaya keterlambatan montir tadi katanya 10 dolar per jam kalau dia kerja kalau ditinggal ke gudang ini hilang kali berapa montir yang melakukan hal itu jadi disini montir yang terpaksa harus ke gudang untuk menunggu disebut sebagai L hitungan dari teori antrian kita banyaknya montir per jam yang mengantri di gudang itu punya L secara konsep teori antrian padahal biayanya 10 dolar per jam ya tinggal kalikan saya kalikan besaran L pakai rumus yang di depan tadi rumus nya lambda per miu min lambda lambdanya 10 miunya 12 hasilnya disini 10 kali 5 ya 50 dolar per jam jadi biayanya ada 2 biaya pelayanan 6 dolar per jam plus biaya kehilangan perugian per jam 50 jadi secara keseluruhan ada 56 dolar per jam kalau tidak menggunakan pembantu asisten ya 56 dolar tanpa membantu asisten sekarang bagaimana dengan pembantu asisten yang berubah miunya ya jadi biayanya tadi ya tambahannya kalau tadi hanya 6 dolar biaya service sekarang jadi 10 dolar karena ada tambahan asisten gudang tapi miunya kan juga berubah ya tadi 12 montir per jam sekarang jadi 15 montir per jam yang dihitung dari 60 bagi 4 karena lebih cepat disini ya lebih cepat 1 menit hitungannya sama ya rumusnya sama disini bedanya jadi 16 sedangkan keterlambatan tetap kita pakai rata-rata biaya keterlambatan yang 10 dolar tadi tapi L-nya disini diganti dengan miu yang sebesar 15 ini 10 per 5 ya 10 per 5 10 per 5 2 jawabannya nah kompennya disini kalau tadi kan besar yang di bawah 50 ya sekarang tinggal 20 saja karena disini diperkecil dengan miu yang berubah jadi 15 sehingga besaran L-nya disini hanya 2 saja jadi kalau tadi sampai ada 5 montir yang mengantri per jam dengan asisten gudang dengan tambahan asisten gudang hanya ada 2 montir yang mengantri per jam secara total biayanya tinggal 30 dolar jadi tanpa pembantu asisten 56 dolar per jam dengan pembantu asisten tinggal 30 dolar per jam ya otomatis kita perlu mempertimbangkan yang gini biayanya lebih murah faktornya lebih cepat oke nah ini teori untuk teori sistem antrian yang single server pada materi selanjutnya akan coba demonstrasikan yang jauh lebih teoritis ya konsep-konsep teori antrian dengan S server atau bahkan teori server yang tak ingat semuanya masih dalam konteks makopian makopian sehingga rumusan-rumusan akhirnya masih tetap dapat diformulasikan karena kalau sebaran yang diasumsikan bukan M bukan markopian kita akan kesulitan dalam menentukan rumus jadi akhirnya ya agak secara teknis lebih sulit bukan kesulitan secara teknis lebih sulit oke dari yang ini saya cekkan dulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh